Intro Ini sebenarnya saya tuh lagi mau nemenin rekan saya, Agent Property yang dipukulin dan dirampas handphonenya, sebenarnya tidak terkait secara langsung sama saya tapi ada kaitannya, jadi saya lagi jualan perbedaan, lalu ada calon pembeli nah ini Agent ini ya teman kita berdua, teman saya dan teman calon pembeli itu dan dalam proses tawar-penawar, si namanya Agent kan pengen ini barang laku cepat gitu tapi karena mungkin saya menginginkan harganya belum cocok, pembelian juga nawar ini sama-sama masih belum ketemu nah permasalahannya ketika Agent ini ngeburu-buru saya, ketika saya sebel kan paling, udah mbak jangan telfon saya lagi lah gitu, nanti kalau harga cocok baru nah si pembeli ini, bukannya seperti kita juga, kalau belum cocok ya sudah lah malahan diduga melakukan penganiayaan dan perampasan jadi maksudnya, nah itu korbannya nanti ada, kita bisa ngobrol jadi si korban ini, Agent saya pas kita lagi mau deal di notari, saya lagi mau ke situ dia udah nyampe, malahan dipukulin terus dirampas handphonenya ini kan membuat, jadi terkait sama saya karena apa? transaksi apartemen ini kan jadi mundur, jadi batal atau apapun itu sementara si Agentnya ya melaporkan polisi ya, nah saya sebagai secara moral saja membantu untuk mempercepat permasalahan ini kejadiannya boleh tau dimana? kejadiannya itu di sini, deket apartemen, tempat kita tinggal, apartemen di Medit terus, karena paling deket ke polisi maka lari kesini, dan itu sampai teriak-teriak gitu jadi saya tuh tidak di tempat, tapi saya buy phone gitu loh jadi, mbak gimana penjualannya ini, jadi apa enggak? tolong mbak, tolong, saya tuh digebukin, saya dirapas handphonenya, kan dia punya dua handphone satu kan gitu lah kok kamu bisa nelfon pake saya, ini saya mohon-mohon sama si pembelinya supaya kurang-kurangnya mau nelfon pak luki gitu akhirnya itu tadi, malahan nelfon saya kan, saya bilang, udah kamu lari ke satpam lari ke satpam, sama satpamnya disuruh selesaikan secara kekeluargaan, tapi handphone tidak dikembalikan terus dia dalam tekanan, dalam kata-kata tekanan itu, dan saya kan tetep nelfon akan on phone gitu on phone sama si korban, itu masih diikuti, wadah diikuti jadi, sebenernya kayak rada dramatik sih ini sebenernya memang tidak terkait secara langsung sama saya, cuman saya selaku pejual apartemennya yang agentnya digebukin, ya saya merasa prihatin apalagi ini perempuan dipukulin sama laki-laki nah, nanti disini nanti akan ada pembuktian jadi, si, apa, terlapor, itu data yang sudah masuk karena kan kita mau jual beli apartemen, semuanya kan jelaskan data-datanya juga ada jadi merampas handphonenya, memang pas lagi dipukul saksinya tidak ada ya pemukulan tapi pas teriak-teriak di ruangan itu kan, sampe orang pada datang semua dan handphone ini dirampas saksinya banyak mas bisa ditugaskan lagi, ini rekan bisnis mas berarti ya? ya, ini rekan bisnis saya kan, saya punya beberapa apartemen yang kadang-kadang suka dijual nah, ini agent ini ya memang melakukan hal itu gitu nah, masalahnya kan, pemukulan ini terkait, maksudnya memang tidak terkait sama urusan jual beli jual beli itu urusan perdata lah, urusan niaga tapi ketika pemukulan ini kan masuk ke ranah pidana nah, karena memang saya lekat betul sama si agent ini ya, saya, bukan fokus ya, saya dampingi kan gitu kan ini kan dipukulin ini kan gara-garanya juga lagi ngejual apartemen saya maka saya ya, dampingin sampe kesini berarti ada kerugian juga dong dari mas Luffy ya? kalau saya rugi pertama, kerugian saya adalah proses jual beli yang harusnya ini bisa jalan jadi gak jalan dan ini kan, kan mandek ini, harusnya kan bisa dijual ke, kalau misalnya orang nawar gak jadi, yaudah kan saya bisa dijual ke yang lain ini kan gara-gara ini kan jadi mandek lama nih, gitu, saya sudah tunggu beberapa kali saya berapa kali dateng ke notaris pun, tetep orangnya tetep tidak ada etikat baik jadi saya rasa, ini merugikan saya makanya saya mudah-mudahan ini bisa cepat selesai bisa cepat selesai, sehingga saya bisa move on kenapa bisa move on? karena semua surat-surat asli, sertifikat apartemen itu semua di notaris jadi kan jadi ketahan karena surat saya di notaris, ini orang juga gak mau melakukan pembayaran sehingga ketahan di surat saya, saya gak bisa beli-beli, bisa jual ke yang lain dan ini kan terkait juga sama urusan pidana jadi saya jadi kayak kena di tengah-tengah masalah lagi nih, masalah orang lain tapi ya biar bagaimanapun, saya rasa pembirsa juga tahu bahwa seorang wanita itu digebukin sama laki-laki dan dirampas handphonenya dengan kekerasan makanya nanti biar kepolisian secara profesional saya yakin Polsek Tanjung Derinnya kan tegak urus membela yang benar dan menindak yang salah, saya yakin seperti itu terima kasih